Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendukung industri otomotif Indonesia bertransformasi sebagai pemain global dalam industri kendaraan listrik. Bahkan investasi guna mendukung peluang pengembangan kendaraan listrik juga terus didorong. Erlangga mengatakan industri otomotif terus mencatatkan kinerja yang memuaskan. Industri otomotif juga menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan mampu meneruskan tren pemulihan serta mampu tumbuh hingga 10,26% pada kuartal ketiga tahun 2022. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja langsung dalam jumlah yang cukup besar. Dalam kunjungan kerjanya ke PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Erlangga mengatakan dengan teknologi elektrifikasi merupakan cara untuk mencapai net zero emission.